Intro Selamat datang kembali di channel youtube kisah para leluhur Nusantara, pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang Panembahan Senopati Pendiri Kerajaan Mataram Islam, bagian 13 Para pecinta dan para subscriber channel youtube kisah para leluhur Nusantara, Sultan Hadi Wijaya telah menyadari bahwa mataharinya mulai redup. Setelah keinginannya untuk ziarah ke makam Sunan Tembayat tidak terwujud, Sultan Hadi Wijaya melanjutkan perjalanan pulang ke Pajang. Di tengah perjalanan, gajah yang dikendarainya tiba-tiba saja mengamuk dan lepas kendali. Kanjeng Sultan pun terjatuh dari gajah, dan malang bagi Sultan, yang biasanya begitu terlihat sakti dan gagah, mulai terasa kesakitan akibat jatuh dari gajah tersebut. Ia pun terpaksa ditandu, karena tidak mungkin bagi Kanjeng Sultan untuk tetap naik gajah. Seluruh rombongan terasa mengalami kesedihan yang amat sangat. Sudah mengalami, kekalahan, dari Mataram terpaksa pulang ke Pajang pula. Dengan menandu junjungan mereka. Kanjeng Sultan Hadi Wijaya Perihal jatuhnya Sultan Hadi Wijaya pun tidak luput dari tangkapan telik Sandi Mataram. Panembahan Senopati mengetahui hal itu dan ia merasa sangat sedih. Masih terbayang, bahwa ia dan ayah angkatnya hampir terjadi pertempuran, dan ia tidak sanggup untuk melawan ayah angkatnya itu. Masih teringat sangat jelas, betapa ayah angkatnya itu begitu sayang dengannya, ia pun diajari berbagai ilmu kanuragan dan kesaktian. Bahkan ia merasa, curahan kasih sayang Sultan Hadi Wijaya begitu besar padanya dibandingkan dengan anak kandungnya sendiri. Panembahan Senopati cukup kalut mendengar berita tersebut, dan ia memutuskan untuk menjenguk ayah angkatnya itu. Buru-buru ia memacu kudanya, disertai kawalan 40 prajurit pilih Tanding Mataram. Ia pun siap, jika ia harus menerima hukuman dari ayah angkatnya itu, sekaligus guru yang ia cintai. Gerak-gerik panembahan Senopati pun tertangkap pula oleh telik Sandi Pasukan Pajang. Lengkap pula informasi bahwa panembahan Senopati hanya dikawal prajurit sebanyak 40 orang. Para pecinta dan para subscriber channel YouTube kisah para leluhur Nusantara. Pangeran Benowo melihat adanya opportunity, bahwa mumpung pasukan Mataram cuma 40 orang, ia yakin dengan bantuan Adipati Tuban, Patih Mancanegara dan prajurit yang lebih besar. Ia optimis dapat meringkus panembahan Senopati. Ia pun bertanya kepada Sultan Hadiwijaya, jika ayah anda berkenan. Hamba akan menumpas panembahan Senopati, mengingat ia cuma dikawal dengan 40 orang. Hamba optimis bisa meringkus panembahan Senopati jika ayah anda merestui. Kanjeng Sultan Hadiwijaya pun sambil tersenyum, ia pun berkata, Anakku, apakah engkau akan menumpas kakangmu? Ketahuilah anakku. Panembahan Senopati yang akan menggantikan ayah andamu ini, sepeninggalanku nanti. Jangan sekali-kali engkau berani melawan kakangmu itu. Kakangmu itu, hanya mengiringi dan mengawal kepulanganku ke Pajang. Itu bentuk hormat dan bakti ia kepada ayah andamu ini. Apakah engkau akan menumpasnya? Sekali-kali, jangan anakku. Panembahan Senopati yang akan menjadi matahari di Pulau Jawa ini. Tidak ada matahari kembar, yang bersinar di atas Pulau Jawa ini. Pangeran Benowo, Patih Mancanegara, Adipati Tuban dan seluruh prajurit yang hadir. Begitu sedih mendengar pernyataan dari Kanjeng Sultan. Ini merupakan tanda-tanda bahwa Kanjeng Sultan Hadiwijaya tidak lama lagi akan mangkat. Para pecinta dan para subscriber channel Youtube kisah para leluhur Nusantara. Rombongan pasukan Pajang terus melanjutkan perjalanan ke Pajang. Mental pasukan Pajang sudah remuk, semuanya tanpa semangat, kembali berjalan ke Pajang. Akhirnya rombongan pun sampai ke Istana Pajang, dan Sultan Hadiwijaya dapat berisirahat di ranjang Istana. Pasukan Senopati yang mengiringi dari jauh menunggu di desa Mayang bersama 40 orang pasukan pilih tanding. Sejak jatuh dari gajah, Sultan Hadiwijaya merasakan keadaannya makin lama makin lemah. Pangeran Benowo, Patih Mancanegara, Adipati Tuban dan segenap petinggi kerajaan sangat sedih dan terus berdoa agar Sultan Hadiwijaya sembuh. Di tengah keadaan Sultan Hadiwijaya yang semakin lemah, ia merindukan kehadiran panembahan Senopati. Ia pun bertanya kepada Pangeran Benowo. Di mana Senopati, kok ia tidak ada di sini? Panggilkan Senopati ke sini, pintanya kepada Pangeran Benowo. Pangeran Benowo mengirimkan utusan ke Dusun Mayang untuk meminta panembahan Senopati ke Pajang menemui Sultan Hadiwijaya. Panembahan Senopati merasa serba salah, di satu sisi ia ingin sekali menemui ayah angkatnya itu, terasa benar di hatinya bahwa ia sangat menghormati ayah angkatnya itu. Namun di satu sisi, Mataram dan Pajang dalam keadaan berperang, dan ia tidak ingin kehadirannya malah membuat kisruh suasana. Ia tidak mau kehadirannya, bakalan menciptakan pertengkaran dengan Pangeran Benowo anak Sultan Hadiwijaya ataupun Adipati Tuban, mantu dari Sultan Hadiwijaya. Ia khawatir, jika ia terlibat pertempuran dengan petinggi Pajang, akan semakin memperparah keadaan Sultan Hadiwijaya. Ia membayangkan, Sultan Hadiwijaya akan semakin sedih dan stres, dan ini akan semakin memperburuk kesehatan Sultan Hadiwijaya. Panembahan Senopati akhirnya menolak secara halus, ajakan utusan Pajang untuk diantar ke Pajang menemui Sultan Hadiwijaya. Ia pun berkata kepada utusan dari Pajang, Sampaikan mohon maaf kepada kanjeng Sultan Hadiwijaya, bahwa hamba tidak dapat memenuhi permintaannya ke Pajang, namun hamba tidak akan pula kembali ke Mataram. Hamba akan menunggu takdir Gusti Allah, dengan menunggu di Dusun Mayang ini. Sekali lagi sampaikan permohonan maaf hamba kepada kanjeng Sultan. Semoga Gusti Allah memberikan kesembuhan kepada kanjeng Sultan. Akhirnya utusan Pajang itu kembali ke istana dengan tangan hamba, dan menceritakan pesan panembahan Senopati kepada kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan pun mengerti akan maksud panembahan Senopati. Ia pun tersenyum, bahwa panembahan Senopati begitu bijak. Pangeran Benowo dan petinggi Pajang lebih kaget lagi, ketika diberitakan ada kiriman bunga dari panembahan Senopati, yang dikirim dalam keranjang bunga, yaitu bunga telasi. Bunga telasi itu adalah bunga yang biasa dipakai untuk menghantarkan seseorang yang telah meninggal. Pangeran Benowo begitu amat tersinggung, seolah-olah melihat panembahan Senopati ingin sekali ayahandanya cepat mati, sehingga ia bisa menjadi sang surya menyinari tanah Jawa. Lagi-lagi kanjeng Sultan Hadiwijaya tersenyum, dan bertambah sayang ia kepada anak angkatnya itu. Ia pun berkata kepada Pangeran Benowo, Benowo anakku, Janganlah engkau marah kepada kakakmu. Bunga telasi ini telah kuminta jauh-jauh hari, bila saatnya tiba. Ia pun menceritakan kejadian sewaktu muda dulu, ketika masih muda, ia dikenal sebagai Joko Tingkir. Ia pun pernah tertarik dengan kembang desa, namanya Sekartelasih. Zaman dulu, sewaktu berada di Taman Bunga. Ia mencari-cari Sekartelasih, namun tidak ketemu-temu di mana Sekartelasih berada. Ia pun bertemu dengan seorang ibu penjual bunga, dan ia menanyakan apakah melihat Sekartelasih? Layang jual memberikan seikat bunga telasi. Ia pun berkata, jika ia membutuhkan bunga telasi, maka ia akan menyuruh orang untuk mengambilnya. Kakangmu. Panembahan Senopati sangat mengetahui, bahwa hidup ayahandamu ini sudah tidak lama lagi. Gusti Allah yang telah berkehendak, dan ingatlah pesanku ini, bahwa tidak ada matahari kembar di Tanah Jawa ini. Sudah waktunya sinar matahari akan redup di bumi pajang, dan matahari akan bersinar terang di Tanah Mataram, dan akan terus bersinar menyinari Tanah Jawa ini. Ingatlah pesan terakhirku ini, matahari di pajang sudah redup, tidak akan ada matahari kembar, dan kakangmu panembahan Senopati, yang akan menjadi matahari dan bersinar di Mataram, serta akan menyinari Tanah Jawa ini. Jangan engkau tentang, kehendak gusti Allah ini. Ingatlah baik-baik pesan terakhirku ini. Sultan Hadiwijaya pun tersenyum, membayangkan anak angkatnya panembahan Senopati. Perlahan, nafas Sultan Hadiwijaya semakin lemah, dan akhirnya matanya pun tertutup. Sultan Hadiwijaya pun wafat, dalam keadaan tersenyum, dan mangkat dalam keadaan yang amat tenang. Pangeran Benowo segera memerintahkan utusan, untuk memberitahu panembahan Senopati, tentang mangkatnya Sultan Hadiwijaya. Panembahan Senopati menangis, seorang kesatria pilih tanding, begitu sedih kehilangan orang tua angkat, yang begitu ia cintai. Mengingat pesan terakhir Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benowo sangat menghormati panembahan Senopati, sehingga panembahan Senopati diberi kesempatan untuk memandikan, menyucikan dan mensyolatkan jenazah Sultan Hadiwijaya. Jenazah Sultan Hadiwijaya pun akhirnya dimakamkan dibutuh. Para pecinta dan para subscriber channel Youtube kisah para leluhur Nusantara. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat, maka dipilihlah siapa yang akan meneruskan tampuk kerajaan Pajang. Sebenarnya semua pejabat kerajaan Pajang sudah jelas, bahwa Pajang sudah redup. Dan matahari bersinar di Mataram. Dan Pangeran Benowo diminta untuk menurut dan patuh kepada panembahan Senopati. Namun tetap saja dilakukan pertemuan untuk memilih penerus pimpinan, dan pertemuan itu dipimpin oleh Sunan Kudus. Semua pejabat Pajang termasuk panembahan Senopati dan Kijuru Mertani juga menghadiri pertemuan pemilihan penerus kerajaan Pajang. Sunan Kudus selaku pimpinan pertemuan, menanyakan kepada hadirin, kira-kira siapa-siapa yang pantas menggantikan mendiang Sultan Hadiwijaya. Sudah jelas sebenarnya apa pesan Sultan Hadiwijaya, namun para pejabat Pajang memilih Pangeran Benowo sebagai penerus Sultan Hadiwijaya, karena ia adalah putra Sultan Hadiwijaya. Padahal sudah jelas pesan Sultan Hadiwijaya, namun hal ini tidak diungkapkan dalam pertemuan tersebut. Sunan Kudus tidak sependapat, menurutnya yang paling pantas adalah area pengiri yang menjabat Adipati Demak. Para pecinta dan para subscriber channel Youtube kisah para leluhur Nusantara. Alasan Sunan Kudus adalah Pangeran Benowo itu termasuk putra muda, sedangkan area pengiri itu adalah menantu dari Sultan Hadiwijaya. Area pengiri menikah dengan putri anak tertua Sultan Hadiwijaya, selain itu area pengiri adalah putra Sunan Prawoto, Raja Kesultanan Demak. Jadi secara silsilah, area pengiri ini lebih tua dibandingkan dengan Pangeran Benowo. Patih mancanegara pun bertanya kepada Sunan Kudus. Kanjeng Sunan, lantas bagaimana dengan nasib Pangeran Benowo? Sunan Kudus menjawab, Hendaknya Pangeran Benowo menjadi Adipati di Jipang. Begitu terpukul Pangeran Benowo atas ucapan Sunan Kudus tersebut, dan ia merasa diperlakukan tidak adil, namun ia tidak bisa apa-apa. Demikian pula panembahan Senopati, ia bisa merasakan rasa sakit hati Pangeran Benowo, ia pun sudah hendak menyanggah pendapat Sunan Kudus, namun kembaliki Julu Mertani, ke Chief of Strategi, memberikan isyarat agar panembahan Senopati agar diam dan tidak menyanggah ataupun mendebat keputusan Sunan Kudus. Dalam hatinya, panembahan Senopati ia sangat menyayangi adik angkatnya itu. Putra Sultan Hadiwijaya yang ia hormati, ia sayangi. Dan dalam hatinya, ia akan membantu adik angkatnya itu, dengan bahasa zaman sekarang, lo colek dia, sama aja lo colek gue, Maju lu. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah para leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru. Terima kasih telah menonton!